Hai ini aku ketemu lagi beri-beriannya kayak waktu itu yang waktu aku pergi piknikan Aduh aduh ya ya udah banyak yang hitam-hitam ini disentuh sedikit jatuh barbarian nggak tahu ini ada yang merah kedu-kedu mateng tapi nggak tahu ya bisa dimakan atau tidak ya ini kalau bisa dimakan ku makan nih tapi kalau beracun wah banyak harus ditanyakan dulu halo guys jadi sekarang ya Allah aku deg-degan jadi sekarang itu aku lagi nungguin hasil dari ujianku yang pertama dan itu tuh ujian apa bahwa kelas itu tuh kelas yang diadain pakai apa bahasa itali kan terus itu tuh kayak lebih teoretis kemarin pas ujian tuh aku kayak ngerasa tuh hasilnya tidak maksimal dan ini profesor itu ngebagi kita menjadi kayak grup-grup gitu kan nah tiap grup itu dikasih waktu lima menit terus nanti kita bakal diskusiin tentang ujian kita yang lalu itu terus disitu juga nanti kita dikasih tahu berapa nilai yang kita dapat dan ini sekarang udah grup yang ke-8 terus aku kan grup yang ke-10 ya Allah aku deg-degan berapa ya oh tadi kan nilaiku yang di ujian pertama udah diumumin Alhamdulillahnya Alhamdulillah Ya Allah aku dapat memuaskan lebih dari ekspektasiku enggak di sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan walaupun aku tahu aku ada rada was-was karena takut mungkin nilainya nggak sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan ternyata sesuai Alhamdulillah dan aku sangat senang sekarang ini aku lagi di taman aku lagi nungguin apa kelasku-kelasku yang satu lagi itu di lab BTW tadi aku habis ketemu sama profesor bukan karena kemarin habis bikin appointment tadi kita ngomongin ujian tentang kayak project untuk kelas dia project itu kayak apa nanti jadi sebelum ujian itu masing-masing mahasiswa itu harus mempresentasikan sebuah projectan tentang produk inovasi terus nanti abis itu barulah tanya jawab tentang materi kelas katanya tadi terus dia bilang mungkin kamu harus fokus ke inovasi bagian inovasi ketimbang manajemen kan karena emang aku bilang dari awal aku tuh biasanya mechanical engineering kan dikasih lah tugas tentang inovasi desain inovasi lagi deg-degan terus aku ada appointment lagi nanti setelah 10 hari jadi setelah 10 hari ini aku bakalan ketemu lagi dan di 10 hari itu aku udah harus menyelesaikan project ini jadi aku ada waktu satu-sepuluh hari buat menyelesaikan project BTW aku masih ada apa aku masih ada eh tugas juga project di kelas yang lain jadi di additive manufacture itu aku ada dua project di advanced manufacture technology itu aku ada 3 tugas insurance disini Nah, ini sekarang aku lagi nunggu, aku lagi antri buat masuk ke masa. Nah, tadi tuh aku ambil pasta sama sos komas, terus sambil ikan juga sama salad. Segini itu harganya 5,3 euro. Kalian juga bisa pesan pizza, kalau untuk pizza sendiri harganya 6,3 euro. Nah, kalau untuk minumannya sendiri itu gratis, kalian juga bisa review. Nah, setelah selesai makan, kalian tinggal simpan piring kotornya tuh ke ban berjalan yang itu, nanti dia bakalan otomatis masuk gitu. Nah, tadi tuh ya, ada kayak kecelakaan gitu. Terus karena lihat tadi tuh aku jadi takut sendiri naik sepeda. Aku seneng aja kan. Tadi soalnya aku habis asistensi tugas kan ke temen-temen asok. Kayak tadi aku habis asistensi proyekku tuh ke profesorku. Terus persiku bilang, Ah, kamu ya, bah kamu proyeknya udah benar. Kamu ngelakuin bagus banget. Good job, Adinda. Pas dia bilang gitu, tenang banget. Gila.